Pedang Pusaka Dewi Kahyangan Jilid 37 Kemudian melanjutkan lagi kata-katanya Tetapi menghadap Tsiong San Ketam Hoat, Chai He juga sudah lama mendengar kehebatannya Kalau saudara Bar Maksud memberi pelajaran dengan ilmu pedang tersebut, rasanya masih belum tentu sanggup melakukannya Begini saja, kira-kira berapa jurus saudara ini memberi pelajaran kepada Chai He Kata-kata yang diucapkannya tentu saja dimengerti oleh para hadirin Dia justru bermaksud melihat kehebatan 100 jurus ilmu pedang keluarga Song Maka baru bergebrak dengan Song Bun Chun sebanyak 33,5 jurus Hal ini berarti apabila benar-benar ingin bertarung saja dengan Song Bun Chun Tidak perlu menunggu sampai sedemikian banyak jurus untuk mengalahkannya Oleh karena itu pula, sekarang dia menanyakan kepada Chiyok Sam San berapa jurus yang ingin digunakannya untuk memberi pelajaran kepadanya Ucapan ini tidak diragukan lagi kesombongannya Apakah karena dia terlalu yakin dengan kepandainya sendiri maka dia mengucapkan kata-kata seperti itu Atau dibalik semua ini sudah dipasang jebakan lainnya Bagaimana menurut pendapatmu sendiri Chiyok Sam San membalikan pertanyaannya Chiu Tian Chun merenung sejenak Sedemikian besarnya bumi ini Tapi belum pernah ada seorang pun yang dapat melepaskan diri dalam 10 jurus ilmu pedang Chai He Biar Chai He tetap menggunakan tepas ini untuk menyambut 10 jurus pelajaran darimu Belum pernah ada seorang pun yang dapat keluar dengan selamat dalam 10 jurus ilmu pedangnya Dan dia ingin melawan Chiyok Sam San dengan sebatang kipas di tangannya Secara kasar dia ingin mengatakan bahwa untuk melawan Chiyok Sam San Sa, dia masih belum perlu mengeluarkan pedangnya Sepasang matu Chiyok Sam San terlihat menyorotkan sinari yang mengerikan Kalau bisa dia ingin menelan orang muda ini hidup-hidup Tanpa terasa dia tertawa kalap Tampaknya saudara mempunyai keyakinan penuh Chiu Tian Chun tertawa dingin Kalau kau bisa menyambut 10 jurus saja, maka hitunglah Chai He yang kata datang pertarungan ini Kemarahan Chiyok Sam San hampir tidak terbendung Tanpa dapat menahan diri lagi dia bertanya Setelah kau kalah, bagaimana kelanjutannya? Terdengar suara Trak kipas Chiu Tian Chun telah dibuka Dia mengipas-ngipaskannya di depan dada Kemudian terlihat bibirnya mengulung senyuman datar Chai He sebagai Cong Hu Hoat dari Tian Te Kau mewakili perkumpulan ini untuk meminta petunjuk dari Katian Tentu saja urusan hari ini diselesaikan penentuannya oleh kekalahan ataupun kemenangan Chai He Tadi Hu Kau Chu sudah berpesan, Chai He harus meraih kemenangan sampai hati kalian benar-benar merasa puas Kalau pihak Chai He kalah, berarti Tian Te Kau juga yang kalah Apabila Tian Te Kau sampai mengalami kekalahan, maka di dunia kangung tidak akan ada tempat lagi bagi Tian Te Kau untuk berpijak katanya tegas Mendengar ucapannya itu, wajah setiap tamu yang hadir segera berubah hebat Biarpun anggota Tian Te Kau sendiri, banyak juga yang merasa ucapannya itu terlalu tinggul Dia terlalu mengagungkan dirinya sendiri Chiyok Sam San langsung tertawa terbahak-bahak Bagus! Meskipun Loh Hu tidak mewakili ke delapan partai besar yang hadir di sini Tetapi Loh Hu tetap mewakili Chiyok San Pai Hari ini dapat mendengar kata-kata yang barusan saudara ucapkan ini Dengan senang hati Loh Hu akan menerima sepuluh jurus ilmu yang tinggi itu Chiu Tian Chun segera mengangkat kipasnya ke atas Silahkan Chiyok Sam San mengulurkan pedangnya ke depan kemudian menggetarkannya Dengan wajah serius dia berkata Dalam pedang Loh Hu ini masih ada pedang lainnya Harap saudara berhati-hati Chiu Tian Chun tertawa datar Saudara tidak perlu ragu Silahkan mulail Para hadirin yang mendengar ucapan Chiyok Sam San Langsung timbul berbagai dugaan dalam hati mereka Entah apa yang dimaksudkannya dengan dalam pedang masih ada pedang lainnya Beberapa puluh tahun yang lalu parnah terjadi perselisihan antara Chiyok San Pai dengan Kong Tong Pai Dalam pertarungan itu, Chiyok San Pai mengalami kekalahan yang tragis Sejak itu, jarang ada murid Chiyok San Pai yang berkempung di dalam dunia Kangong Selama 30 tahun ini, tentunya Chiyok San Pai tidak melupakan kekalahan yang mereka alami Mereka beriatir dengan giat Kali ini kedatangan Chiyok San menghadiri pertemuan tersebut Tentu sudah mempunyai keyakinan yang besar Kata-kata di dayam pedang masih ada pedang lainnya tentu bukan hanya ocehan gertak sambal belaka Tiba-tiba tubuh Chiyok San berkelebat Baik, harap saudara sambut serangan ini Tubuhnya melesat, lengannya mengulur dengan pedang digatarkan lalu langsung menyerang ke arah dada lawan Bentuk tubuhnya kurus kecil, itulah sebabnya dia mendapat julukan kerasakti Pedang yang digunakannya justru mempunyai ukuran lebar seperti tetapak tangan Panjangnya kira-kira 4 cun Dengan tinggi tubuhnya hampir tidak berbeda Saat itu pedangnya yang lebar sudah digerakkan Meskipun jurus yang satu ini tidak mengandung banyak perubahan Tetapi begitu pedang diluncurkan, panjangnya mengejutkan dan cahayanya berkilauan Pergelangan tangannya bagai seutas rantai yang dihentakan ke depan Hanya tampak pergelangan tangannya yang menculur ke depan bagai seutas rantai Orangnya sendiri teledak kelihatan Rupanya tubuh orang itu meluncur seiring dengan gerakan pedangnya Tubuhnya langsung diselimuti cahaya pedang yang berkilauan apalagi dia sedang melayang di tengah udara Sinar pedang memijar-mijar Tubuhnya yang kucus dan kecil langsung terselimuti sehingga tidak tampak lagi Para hadirin yang menyaksikan jalannya pertarungan, memperhatikan dengan seksama gerakannya Mereka dapat merasakan kekuatan dari serangannya itu Tanpa terasa, mereka menganggukan kepalanya secara diam-diam Ciyok Sem San sudah hampir 30 tahunan tidak terjun ke dunia kangung Ternyata ilmu silatnya sudah mengatami kemajuan yang pesat Cutian cun tidak menghindar ataupun memberi kesempatan Kipas di tangan kanannya mengibas ke atas, timbul secarik bayangan kipas yang berbentuk lingkaran Sekali berkelebat langsung menyambut datangnya cahaya pedang Ciyok Sem San dengan sebatang kipas yang panjangnya hanya satu cun lebih Ternyata dia berani menyambut serangan pedang Ciyok Sem San yang lebar Bahkan dia menyambutnya dengan kekerasan Cahaya pedang yang berkilauan dari pedang Ciyok Sem San demikian cepatnya Sebentar saja sudah beradu dengan percik sinar darah kipas di tangan Cutian cun Ciyok Sem San hanya merasakan bahwa dari percikan sinar kipas Cutian cun terpancar segulungan arus tenaga yang tidak bersuara maupun berwujud kemudian dengan keras membentur pedangnya sehingga terdorong ke belakang Demikian kerasnya sehingga timbul suara yang berdentangan darah tubuh pedangnya Selama 30 tahun ini, Ciyok Sem San tidak hentinya melatih Ciyok Sem San Kiam Hoat Masih mending kalau senjata lawannya tidak membentur pedangnya itu Tetapi kalau sekal beradu, makin keras makin baik Sebab semakin keras tenaga benturan itu, hati Ciyok Sem San pun semakin senang Hal ini disebabkan karena Ciyok Sem San Ketam Hoat berbeda dengan aliran umu pedang lainnya Dalam ilmu pedang biasa, kita harus menyalurkan tenaga dalam dengan Menghimpun hawa murni dari tubuh kita Senef Bai untuk mengisi kekuatan dalam pedang SWA Padang Ciong SPN Kiam Hoat Justru menggunakan tenaga datam orang lain yang membentur pedangnya Dengan demikian dia seperti meminjam tenaga lawannya untuk menghadapi lawan itu sendiri, akibatnya seperti senjata makan tuan Begitu merasakan kuatnya tenaga yang terpancar dari kipas Cuy Tiam Cun ketika membentur pedangnya Diam-diam Ciyok Sem San tertawa dalam hati Sepasang kakinya segera menutul ke udara dengan bentuan tenaga pantulan dari kipas lawannya Tubuhnya jungkir balik satu kali kemudian reneng jelat balik dan menerjang cepat ke arah Cuy Tiam Cun Tepat pada saat itu juga pedang lebarnya segera dihunjamkan ke depan Cahaya pedang menimbulkan segumpal awan putih yang menebas kepala Cuy Tiam Cun Pedangnya belum sampai, namun cahayanya yang menimbulkan serangkum hawa dingin telah menyelimuti sekitar tempat itu Serangan ini bahkan membuat orang merasa bahwa awan putih itu mengandung hawa pembunuhan yang tebal Jurus ini bernama awan kebuah menuju atap rumah, jurus yang paling maut dari Ciyong San Kiam Hoat Bahkan bulim to alo Song Cheng San sampai mengawasinya dengan tidak berkedip Seakan takut kehilangan kesempatan itu Dia mengelus-elus jenggotnya dan menganggukan kepalanya berkali-kali Sementara itu, Cuy Tiam Cun masih berdirje tegak dengan kipas diremtangkan di depan dada Seperti juga yang lainnya, dia juga ikut menatap datangnya serangan pedang Ciyong Sam San yang sudah hampir mencapai sasarannya Tampaknya dia seperti tidak merasakan apa-apa dan tidak mengadakan persiapan sama sekali Sampai cahaya pedang hanya tinggal satu cun menekan di atas kepalanya Kipasnya baru diangkat ke atas seiring dengan tubuhnya yang bergerak keringan dan memutar bagai seekor ular yang sedang melilit Sekejap kemudian dia sudah mencelat ke samping Kecekat tubuhnya berputar, yang terlihat hanya secan sinar kipas yang membentuk bayangan Kemudian pergelangan tangannya yang diangkat ke atas tegak lurus bagai sebuah pagoda yang tidak bergeming meskipun diterpah hujan badai Segulung cahaya pedang menekan dari atas ke bawah, secara perlahan-lahan semakin melorot Dan sesaat kemudian terdengar suara dentangan yang bartubi-tubi serta memekakkan pelingap paling tidak suara tadi terdengar sebanyak 7-8 kali Hal ini membuktikan bahwa meskipun jurus awan kebuah menutupi atap perumah yang dijalankan oleh Ciok Sem San ini terdiri dari satu jurus Tetapi secara berturut-turut dapat melancarkan 7-8 serangan Tetapi semuanya dapat disambut oleh Cu Tian Chun dengan baik Awan putih yang timbul dari pedang Ciok Sem San dan bayangan kipas sirna seketika Serangan Ciok Sem San yang pertama kali mengalami kegagalan, tubuhnya yang sedang melorot turun berjarak kurang dari 1 di padangan tanah Pada saat dentangan ke-8 kalinya terdengar, tahu-tahu tubuhnya sudah melayang lagi ke atas Pedang lebarnya mengeluarkan cahaya seperti pelangi seiring dengan gerakan tubuhnya Dia kembah menyerang dengan gencar Karena kali ini padangnya sudah beradu dengan kipas Cu Tian Chun sebanyak 8 kali Pantlilan tenaganya otomatis jauh lebih kuat Tubuh diri pedang melesat ke atas setinggi 5 depah bahkan timbul cahaya yang lebih terang dari sebelumnya Tiba-tiba tubuhnya yang sedang melayang di udara itu memutar dan dengan pedang di muka, orangnya di belakang, dia menikam dari atas ke bawah Meskipun jurus ini tidak mengandung perubahan, tetapi secarik sinar pedang dari ketinggian 5 depah menusuk ke bawah bagai gunung berapi yang meletus Juga laksana air bah yang mengalir dengan deras dari sungai Wong Ho Begitu dasyatnya serangan yang satu ini, malah jauh lebih hebat dari jurus awan ke bawah menutupi atap rumah yang sebelumnya Temiata Chong San Kiam Hoat mempunyai keistimewaan tersendiri dibandingkan ilmu pedang tujuh partai besar lainnya Tampang Cu Tian Chun tadinya gagah serta berwibawa Seakan tidak menaruh perhatian sama sekali Namun saat ini tiba-tiba saja wajahnya menjadi serius dan berkonsentrasi penuh Dia sendiri merasakan apabila ingin menghadapi pedang tebar Cuyok Sam San ini dengan sebatang kipas di tangannya, bukan hal yang mudah Sebelumnya dia terlalu memandang remeh lawannya itu Tetapi, biar bagaimanapun, tidak terlihat setitik pun ketakutan di wajahnya Kipasnya masih direntangkan di depan dada matanya menatap datangnya serangan lawan lekat-lekat Tubuhnya berdiri tegak tidak bergeming sedikit pun Para hadirin yang menyaksikan pertarungan itu tentu dapat metihat Cu Tian Chun yang berdiri tegak sambil merentangkan kipasnya di depan dada Oh iya seperti sedang termenung memikirkan Kero untuk menyambut serangan lawannya Pada dasarnya, serangan Cuyok Sam San kali INF sangat hebat Biar DF ejat dari sudut manapun, susah menemukan kelemahannya Entah bagaimana Kero Cu Tian Chun menyambut jurus naga langit mencarje tempat persembunyian dah Cuyok Sam San ini Dapat dibayangkan sampai DL mana kecepatan kelebatan cahaya yang terpancar dari pedang Cuyok Sam San ini Justru ketika tubuhnya meluncur turun dari ketinggian 5 dipa mencapai 3 dipa Tidak ada seorang pun yang melihat bagaimana Kero Kaki Cu Tian Chun melesat meninggalkan tanah Dan orang itu mendadak sudah melayang ke atas dengan posisi tubuh seperti semula Yang satu merupakan sekilas sinar yang menghunjam ke bawah sedangkan yang lainnya mengandalkan posisi tubuh yang tegak lurus mencelat ke atas Keduanya bertemu pada jarak 2 dipa di atas tanah Cu Tian Chun menghindarkan diri dari hunjaman pedang yang sedang menusuk ke bawah dan menunggu sampai tubuh mereka hampir saling beradu Tiba-tiba kipasnya bagai seutas rantai yang disapukan ke arah sinar pedang yang berkitawan Dalam jurus yang satu ini, pedang dan kipas tanpa dapat ditahan lagi beradu di udara Terdengarlah suara benturan yang memecahkan kesunyian yang mencekam dua sosok bayangan tergetar sampai mental ke kiri dan kanan Tepat pada saat itulah, para hadirin melihat titik-titik sinar dingin memercik dari cahaya pedang Ciok Sam San Yang lebar Tadinya para hadirin masih mengira bahwa titik-titik sinar itu merupakan bunga-bunga api yang kelembul akibat benturan pedang dan kipas yang keras Tetapi setelah diperhatikan dengan siksama, rupanya titik-titik sinar itu merupakan lima batang pedang pendek yang mengeluarkan sinar berkilauan dan langsung meluncur ke arah tubuh Cu Tian Chun Tepat pada saat itu, para hadirin langsung mengerti apa yang dimaksudkan oleh Ciok Sam San dengan di dalam pedang masih ada pedang lainnya Kedua orang itu mendapat kegetaran di tengah udara dalam waktu yang bersamaan Bahkan tubuh mereka sampai terpental Boleh dikatakan, menggunakan peluang ketika kekuatan tenaga mulai melemah yalu meluncurkan kelima batang pedang pendek itu menyerang tawan merupakan saat yang paling tepat Tubuh Cu Tian Chun sedang terpental karena getaran benturan tadi, matanya melihat lima titik sinar sedang meluncur ke arahnya Kipasnya langsung dibuka dan dikibaskan senjatanya yang satu ini memang khusus untuk menangkis serangan MG, senjata rahasia Tetapi sialnya saat itu tubuhnya sedang melayang di udara sedangkan pedang lebar Ciok Sam San masih mengancamnya Apabila dia menggerakkan kipasnya untuk menangkis serangan senjata rahasia, maka dia tidak keburu menghindarkan diri dan serangan pedang lawan Akhirnya dia mengulurkan tangan kinnya ke atas dan menyapu ketima batang pedang kecil tadi dengan ujung lengan bajunya Peristiwa ini terjadi dalam waktu yang singkat Ciok Sam San yang baru saja menyambitkan lima batang pedang pendek, langsung merasa kepalanya pusing tujuh keliling Padahal saat itu, tubuhnya sedang melayang di udara Hawa murninya tidak dapat dihimpun Ungan kepala di bawah dan kaki di atas, dari ketinggian kurang lebih dua depaan Ciok Sam San terhempas jatuh, terdengarlah suara Beluki yang cukup keras Tepat pada saat itu juga, Cutlan Chun melayang turun di atas tanah Ketika dia menundukkan kepalanya, dia melihat ujung lengan baju kirinya sudah terdapat timah buah lubang kecil Akibat tusukan pisau yang disambit oleh Ciok Sam San wajahnya yang tampan langsung berubah hebat Baru saja dia hendak melancarkan serangan kembeli, dia melihat Klok Sam San yang terjatuh di atas tanah seperti tidak sanggup bangun lagi Hatinya merasa aneh Gerakan kipasnya terhenti seketika Dia memperlihatkan tawanya yang dingin Kenapa kau? Tepat pada saat CETU, orang-orang dari delapan partai basar juga melihat tingkah laku Ciok Sam San yang aneh Tampaknya gerak-gerik orang itu kurang wajar Ciek Ban Ching dan Witing Sentiau merupakan orang-orang yang berada paling dekat Dengannya, kedua orang itu segera menghambur ke luar dan memapah bangun Ciok Sam San dalam waktu yang bersamaan mereka melihat sinar keemasan terpancar darul dalam lengan bau kihnya Ternyata di sana terdapat lima batang pisau pandek seperti yang disambitkannya kepada Cu Tian Chun tadi Apabila di tengah udara tadi dia tidak merasakan kelainan pada hawa murni di tubuhnya Kelima batang pisau keol ini pasti dapat merobohkan lawannya dengan telak Ciok Tai Hiap, apakah kau terluka? Tanya C. Jack Ban Ching panik Ciok Sam San di bing bangun oleh kedua orang itu Dia berusaha menggerakkan seluruh anggota tubuhnya Tetapi rasanya tidak ada yang nyeri ataupun sakit Hatinya diam-diam merasa aneh Heran, tubuh Heng Teh tampaknya tidak mengalami luka apapun Lalu bagaimana Ciok Heng bisa terjatuh dari atas Tanya Beng Tan Jin Heng Teh tadi baru saja menyambitkan lima batang pisau terbang Tiba-tiba kepala terasa pusing tujuh keliling Ketika mencoba menghimpun hawa murni untuk mempertahankan diri Ternyata tidak bisa Dengan demikian tubuh terus metuncur turun dan terjatuh ke bawah kejadian semacam ini Baik Um pernah Heng Teh alami sebelumnya Sahut Ciok Sam San diam-diam timbul rasa curiga dalam hati Bengta J. J. N. Lumu yang dilatih Eh murid Ciok San Pai memang ada semacam yang merupakan melemparkan pisau terbang dan udara Meskipun berada di ketinggian lima enam dipas sekalipun Asal hawa murni dihimpun, gerakan tubuh pun dapat diimbangkan sesuka hati Sedangkan bagi Ciok Sam San yang sudah melatih ilmu ini selama 30 tahunan Tidak mungkin akan terjadi kesalahan apalagi kegagalan kecuali kalau dia dibokong musuh Tetapi mereka semua tidak melihat cutlancun melakukan serangan apa-apa Hatinya jadi tergerak seketika cepat-cepat dia menoleh kembafi kepada Ciok Sam San dan berkata dengan suara rendah Coba Ciok Heng himpun hawa murni sekali lagi Apakah ada sesuatu yang dirasakan tidak wajar? Ciok Sam San juga jago tua yang sudah lama berkecimpung di dunia kangong Pengalamannya sudah luas sekali Kalau membayangkan dirinya sendiri yang sudah melatih ilmu pedang ini selama puluhan tahun Tidak mungkin dia terjatuh dari udara seperti anak kecil yang baru mula latihan Selama ini dia belum pernah menemui kejadian seperti itu Mendengar ucapan Beng Tajin, hatinya jadi tercekak Cepat-cepat dia mengikuti permintaan rekannya dan memejamkan matanya untuk menghimpun hawa murni Dia berusaha menemukan kelainan pada dirinya Ternyata begitu dia menghimpun hawa murni untuk dialirkan ke seluruh tubuh Dia segera merasakan hawa murni itu terkadang ada dan terkadang menghilang ada kalanya Dia merasa agak susah bernafas seperti orang susak Tetapi selain Ftu dia tidak merasakan apa-apa tagi Beng Tajin menunggu sampai dia membuka matanya kembali baru mengajukan pertanyaan Apa yang Ciyok Heng rasakan? Alis Ciyok Samson tampak berkerut-kerut Benar-benar mengherankan Heng T merasa hawa murni datang tubuh ini terkadang ada dan terkadang tidak Di anara ada dan tidak itu hawa murni terasa sedikit-sedikit membuyar Hal INL belum pernah terjadi pada diri Heng T selama puluhan tahun ini Beng Tajin langsung mengeluarkan suara keluhan Wajahnya menjadi kelam seketika Cuy toti yang cepat-cepat himpun hawa murni dalam tubuh Coba lihat apakah ada terasa kelainan pada diri sendiri Tetapi jangan sampai membuat pihak kelawan menjadi curiga Katanya dengan nada berbisik Mendengar ucapannya yang serius Para hadirin yang lain segera menghimpun hawa murni mereka secara diam-diam Tetapi mereka tidak merasakan sesuatu yang tidak wajar Cuyok Samson menarik nafas panjang Mungkin Heng T memang sudah tua Kemungkinan ketika Cuyok Heng berada di udara dan menyambitkan pisau terbang Dengan emosi yang meluap-luap Sehingga untuk sesaat hawa murni jadi tidak terhimpun dengan lancar Sahut Bengta JLN Tia, ketika anak menghimpun hawa murni barusan Anak juga merasakan hawa murni di dalam tubuh ini Buyar sedikit demi sedikit Terdengar Song Bun Chun mengatakan kepada ayahnya Song Cheng San agak terkejut mendengar keterangan anaknya Bisa begitu Cuyok Heng dan Song Sau Heng berdua Sama-sama sudah bergebrak dengan Cu Tian Chun Sekarang mereka sama-sama merasakan hawa murni di dalam tubuh Buyar sedikit demi sedikit Apakah dibalik semua ini ada hal yang aneh? Pikir Bengta JLN dalam hatinya Cu Tian Chun yang melihat pihak lawan tidak menjawab pertanyaan Tetapi malah berbicara dengan bisik-bisik Sekarang menggerakkan kipasnya di depan dada dan menunggu sejenak lagi Namun dari pihak lawan tetap tidak ada orang yang keluar menyambutnya Hatinya mulai merasa tidak sabar Hei! Apakah perundingan kalian sudah selesai? Siapa sebetulnya yang ingin renen jadi lawan orang Sechu JNI teriaknya kesal Chi Yang Bun Jin dari Paiat Kua Bun Kuek Si Hang segera mengei keluarkan pedang panjang Dia melangkah ke tengah arna dengan perlahan-lahan Lento tidak mengukur kekuatan sendiri dan ingin mencoba beberapa jurusilmu Cheong Hu Hoat yang tinggi, katanya Karena pihak lawan yang tampil kali ini adalah khas orang Chi Yang Bun Jin Cu Tian Chun tidak enak hati menghadapinya dengan sebatang kipas Oleh karena itu, dia egerah menutup kembali kipasnya kemudian menyelipkannya ke pinggang Dia langsung mengiundus pedang panjangnya kemudian menjura dalam-dalam Apabila Kuek Toti Yang bersedia memberikan petunjuk, Chai He tentu akan menemani dengan senang hati, sahutnya Pedangnya yang panjang langsung digetarkan Terdengar suara Ser cahaya hijau pun tampak dan pedang tersebut Tanpa perlu diragukan lagi, senjata yang digunakannya INJ pasti merupakan sebatang pedang pusaka Toti Yang, silakan Kata-kata yang diucapkannya sangat sungkan, tetapi mimik wajahnya begitu dingin Penampilannya tetap gagah Kuek Si Hang menatapnya lekat-lekat Diam-diam dia menarik nafas panjang Usia orang ini masih muda sekati Pasti belum ada 30 tahunan Namun ilmu yang dimilikinya sudah demikian tinggi Kalau dipikirkan, dia termasuk generasi muda yang mempunyai bakat gemilang dan pasti bisa menonjolkan diri kelak Sayangnya dia tidak masuk dalam aran lurus, malah bergabung dengan Kong Tong Pai Bukan saja dia menjadi tulang punggung mereka hari ini Tetapi juga merupakan bibit bencana dikelak Kemudian hari, tampaknya orang ini tidak boleh dibiarkan hidup dia Pasti akan merajatlah nantinya Lebih baik dinyahkan dari sekarang juga Kata Kuek Si Hang dalam hatinya Usia orang tua ini sudah di atas 70-an Baik rambut maupun jenggotnya sudah memutah Saat itu dia berdiri tegak dengan pedang di tangan Karena pikirannya tergerak untuk membasmi bibit bencana bagi dunia bulim Tanpa sadar sepasang matanya mengilaukan cahaya seperti kilat Dia menatap lekat-jekat pada diri Cu Tian Chun dengan pandangan menusuk Cu Tian Chun melihat Kuek Si Hang terus menatap dirinya Pedangnya masih belum dihunus Tetapi sinar matanya telah menyiratkan hawa pembunuhan yang tebal Hatinya diam-diam menjadi terkesiap Hawa pembunuhan pada Frito Tiang ini tebal sekali Diam-diam dia berpikir Di luarnya dia tidak menunjukkan perasaan apa-apa Tangannya dirangkapkan dan menjura sekali lagi Tot yang sudah boleh mulai sekarang Kuek Si Hang segera melintangkan pedangnya di depan dada Sebelah tangannya membuat tanda penghormatan Siam Cai Siam Cai Pinto terpaksa berlaku lancang Kaki kirinya bertindak setengah langkah pedang panjang di tangan kanannya segera dikibaskan ke udara Terdengar suara berdesir yang terbit dari getaran pedang tersebut Tiga larik cahaya segera terlihat Dengan gerakan lurus pedang itu terus menghunjam ke depan Serangannya ini merupakan salah satu jurus ilmu Pat Kwak Yam Hoat yang bernama Tiga Berantai Gerak pembukaannya sudah demikian hebat Hal INL membuktikan bahwa ilmu pedang yang dikuasai orang tua ini tidak dapat dianggap remeh Tiga larik sinar yang terbit dari pedangnya ini bukan hanya mengandung 64 perubahan Tetapi suara yang berdesir-desir dari getaran pedang itu pun dapat membuat perasaan orang menggigil sampai ke tulang sum-sum dan jarak beberapa cun Tangan cu tian cun memegang ceng pengkiam alias pedang hijau yang digunakannya Kaki kirinya juga menindak ke depan setengah langkah, kemudian tiba-tiba memutar Gerakannya indah, dengan mudah dia sudah berhasil mengelakkan diri dan serangan kueksi hang yang menimbulkan tiga larik sinar itu Matanya menatap ke sebelah kanan dalam waktu yang bersamaan, tangan kinnya juga menjulur keluar ke arah kanan Juluan tangannya ini tampaknya ringan saja, tetapi sebenarnya mengandung kekuatan dan kecepatan yang tidak terkirakan Serangan itu langsung meluncur ke bagian depan tubuh kueksi hang Sebetulnya gerakan tangan kirinya yang mengarah ke sebelah kanan ini hanya gertakan saja begitu sampai di depan dada kueksi hang Tenaganya sudah buyar Jurusnya pun diganti lagi, seiring dengan gerakan tubuhnya, pedangnya diangkat ke atas Lalu tubuhnya berputar sekali lagi dan tampaklah sekumpulan cahaya yang juga memancarkan hawa dingin Sasarannya lagi-lagi dada kueksi hang Tentu saja kueksi hang tidak menyangka dia akan menyerang lagi tempat yang sama Tipuannya ini sangat bagus Kalau tokoh Kang Oung biasa saja pasti tidak bisa menghindarkan diri lagi tentu dengan telak pedangnya akan menikam ke dada Tadi kueksi hang sudah menyaksikan pertarungan antara orang ini dengan Song Bun Chun Lalu dia bertarung lagi dengan Ciok Sem San dia tahu gerakan yang dilakukan Cu Tian Chun selalu mengandung perubahan yang mengejutkan Karena sejak permulaan dia sudah mempersiapkan diri Padang panjangnya segera digetarkan Secara berturut-turut beberapa titik sinar memijar Jurus yang digunakannya adalah meninggalkan jejak di tanah Dualah cahaya yang timbul dari pedang dengan tepat menahan serangan lawan Dua titik sinar yang lain terus meluncur ke arah dua urat Nadi penting di tubuh Cu Tian Chun Cu Tian Chun tidak menyangka kueksi hang yang sedang menangkis serangan pedangnya Masih dapat memencarkan titik kekuatan yang timbul dari pedangnya untuk menotok jalan darahnya Mulutnya mengeluarkan suara tawa dingin Tubuhnya melesat dan pedang ceng penggiamnya langsung ditusukan ke depan Tiba-tiba cahaya pedang menjadi sirna Kemudian berubah menjadi titik-titik bintang yang berkilauan Pergelangan tangan Cu Tian Chun bagai ranting pohon yang melambai-lambai Gerakannya seperti orang yang sedang menari tetapi dan pedangnya timbul titik-titik yang jumlahnya mungkin mencapai ratusan Kueksi hang juga tidak memperdutikannya Hanya tangannya yang terus menggerakkan pedang, kakinya terus bertindak maju Cahaya yang timbul dari pedangnya memenuhi sekitar tempat itu kemudian terlihat berkelebat dari kiri ke kanan Tubuhnya juga mengikuti gerakan kakinya Orang yang tidak paham tentu mengira dirinya sedang melakukan upacara pengusiran setan Rupanya selama berpuluh tahun ini Kueksi hang melatih ilmu pedang yang mengikuti unsur Pahat Kua Pada dasarnya langkah Pahat Kua memang merupakan ajaran tentang imdan yang seperti yang biasa digunakan untuk upacara-upacara entual untuk meminta hujan di musim kemarau, pengusiran roh-roh jahat yang mengganggu dan sebagainya Tentu saja ilmu yang dipelajan Kueksi hang bukan jenis ilmu itu Tetapi ilmu pedangnya lah yang mengandung langkah Pahat Kua Tadi mereka berdua menggerakkan pedang masing-masing untuk menangkis dan menyerang Sekarang ini Kueksi hang hanya mengulurkan pedangnya dan menggerakkan kakinya Tetapi keandahannya justru teriap tak di sini Dia seperti terus berputar pada posisi segi delapan itu Hujan titik sinar yang keluar dari pedang Cu Tian Chun seperti tidak berhasil menemukan sasarannya Dia seperti kehilangan musuhnya secara tibat fba Padahal metu Cu Tian Chun masih dapat melihat kuek es elhong yang terus berputaran Dalam waktu yang singkat, titik-titik yang timbul itu sirna dengan perlahan-lahan Perlu diketahui bahwa ratusan titik-titik seperti bintang yang terpancar dari padang Cu Tian Chun Tentu saja merupakan fantasi saja Sedangkan titik pusat hanya ada satu Dan tletik pusat ini terselimut dalam bayangan titik-titik yang merupakan fantasi tadi Hal ini membuat lawan sulit menentukan mana yang benar-benar mencupakan ujung pedang yang sedang mengancamnya Semua titik ini bagai nyata tetapi seperti juga tipuan Dengan demikian perasaan lawannya jadi menduga-duga Pada saat musuh lengah itulah, titik pusat tersebut akan menyerang dengan kecepatan tinggi dan tentunya sulit dihindari lagi Tentu saja ketika kuek si hang mengerahkan pad kuakiam hoat Cu Tian Chun segera menyerangnya dengan titik pusat tersebut Tetapi serangannya ini mengalami kegagalan Orang tua hanya melat titik-titik seperti bintang jatuh Tidak sempat melat bagaimana dia menusukan pedangnya Itulah sebabnya mereka hanya melihat titik-titik itu sirna dengan perlahan-lahan dan sama sekali tidak tahu kalau cu Tian Chun sudah menyerang dan ternyata gagal Kuek si hang sama sekali tidak memperdulikan hujan titik-titik yang memenuhi sekitar tempat itulah juga tak memperdulikan titik-titik yang kemudian sirna itu Dia masih terus melangkah mengitari unsur pad kuah Pedang di tangannya juga terus digerakan Selarik demi selarik cahaya pedang berkelebat semakin lama semakin cepat Tubuhnya yang terus memutar itu juga bergerak semakin cepat Dia hanya menggunakan sebatang pedang Tentu saja dia tidak bisa membuat jangan bayangan dari pedang itu pada ukuran satu dipadi sekelilingnya Tetapi karena langkah kakinya terus mengikuti unsur pad kuah Maka cahaya pedangnya terus berkelebat Terkadang muncul negeri sebelah timur, terkadang pula muncul di sebelah barat Dengan kecepatan seperi kilat dan bayangan yang kadang timbul, terkadang menghilang Chu Tian Chun berdiri di tengah-tengah Dia seperti agak terkesima Terang-terangan Kuek Si Hang beri jalan melewati sampingnya Dia seperti merasakan seperti juga tidak Dia terus memperhatikan bayangan pedang yang kadang ada dan kadang menghilang Lama sekali dia tidak melakukan gerakan apa-apa Kira-kira sepemiruman teh telah berlalu tiba-tiba mulut meraung keras dan pedang panjangnya diulurkan Lalu menerjang ke dalam bayangan pedang Kuek Si Hang yang berkilauan Sebetulnya gerakan pedang KW Si Hang JNI memantulkan cahaya yang berkilauan Tetapi begitu cahaya TTU timbul, Kuek Si Hang sendiri sudah menggeser ke arah lain Sekarang Chu Tian Chun justru menerjang ke arah bayangan pedangnya Tentu saja serangannya ini akan mengalami kegagalan Kelika serangannya tidak mencapai sasaran Chu Tian Chun mana sudi membiarkan saja Pergelangan tangan kanannya segera digerakan Secara berturut-turut dia mengeluarkan serangan sebanyak 7-8 kali Namun Chu Tian Chun mengulangi kesalahan yang sama 7-8 kali serangannya ini terus diluncurkan ke arah bayangan pedang Kuek Si Hang Ketika pedangnya mencapai pantulan bayangan itu Kambali tubuh Kuek Si Hang sudah berganti arah ke posisi yang lain Maka serangannya kali ini pun teledak berhasil Rupanya inilah kaistimewaan dari Pat Kuak Yam Hoat Rumus ilmu padang Pat Kuak Yam Hoat ini memang mengandung keandahan yang membuat lawannya terkejut dan bingung Apabila Iwakang seseorang yang menjadi lawannya kurang tinggi Lama-kelamaan dia sendiri bingung menentukan mana lawan dan mana dirinya sendiri Sehingga tidak jarang yang akhirnya berakibat senjata makan tuan Asalkan orang sudah tertarik oleh pesona gerakan Pat Kuanya Maka ia seperti memasuki barisan Pat Cheng Tu yang ada zaman dahulu diciptakan oleh Cui Ke Liang Si manusia jenius Orang tak dapat lagi menentukan mana timur, barat, selatan atau utara Perhatian tidak dapat dipusatkan dengan kasadaran penuh dan ia bisa terjebak di dalamnya Meskipun orang luar yang berdiri sebagai penonton dapat melihat semuanya dengan jelas Cutlan Cun malah dibuat terpesona oleh cahaya pedang yang berpindah-pindah Dia sama sekali tidak dapat menentukan lagi DL mana Kuek Si Hang berada Matanya seperti berkunang-kunang Yang terlihat olehnya hanya cahaya pedang yang kadang timbul dan terkadang menghilang begitu saja Selama 30 tahun terakhir ini, Kong Tong Pai telah mesmusatkan segafa perhatian dan bekerja keras guna memecahkan ilmu pedang dari berbagai partai besar yang terdapat di Bulim Boleh dibilang usaha mereka ini tidak sia-sia Hampir seluruh aliran ilmu pedang di dunia ini telah berhasil mereka selidiki dengan teliti bahkan mereka juga telah menciptakan berbagai ilmu untuk memecahkannya Tetapi ilmu pedang Kuek Si Hang kelewat aneh ilmu Pat Kuak Yam Hoat yang dikerahkannya dengan ilmu Pat Kuak Yam Hoat yang asli memang mempunyai aliran yang sama Tetapi setiap jurusnya sudah mengalami banyak perubahan di sana-sini sehingga jauh berbeda dengan Pat Kuak Yam Hoat yang dulu Oleh karena itu, meskipun Cu Tian Chun sudah mempelajari semacam ilmu yang dapat memecahkan Pat Kuak Yam Hoat Namun dia tetap menemui kesulitan dalam unsur Pat Kuak ini Tetapi, biar bagaimanapun Cu Tian Chun adalah ahli waris Chi San Chu yang berilmu tinggi Setelah delapan kali serangannya mengalami kegagalan, hatinya langsung tersentak Suatu ingatan melintas di benaknya Tadi dia pernah mengatakan, apabila ada orang yang sanggup menyambut sepuluh kali serangannya, maka terhitung dia yang kalah dalam pertarungan tersebut Sedangkan dia sudah mempertaruhkan nama Tian Te Kau atas kepandainya sendiri, apabila dia mengalami kekalahan, maka berarti Tian Te Kau juga sudah kalah Barusan dia sudah melancarkan serangan sebanyak delapan kali Kalau ditambah lagi dengan serangannya yang pertama, berarti semuanya sudah berjumlah sembilan kali serangan Sekali ini apabila dia gagal lagi bukankah berarti Kuek Si Hang sudah dapat menyambut sepuluh kali serangannya seperti yang diumarkannya sendiri tadi Sekarang perasaan Cu Tian Chun menjadi panik sekaligus marah Tiba-tiba kepalanya menungap ke atas dan dari mulutnya berkumandang suara siulan yang panjang Pedang ceng penggiamnya digerakan ke atas Secarik sinar hijau mendadak meliuk-liuk bagai naga sakti yang bergerak di angkasa Dalam sekejap metu dia sudah berhasil meloloskan diri dari pesona Pat Kuek Kiam Cheng tersebut Kakinya pun dihentakan dan tubuhnya melesat setinggi tiga depa Melayang ke atas merenang merupakan care yang paling tepat untuk memecahkan kelemahan Pat Kuek Kiam Hoat Hal ini tentu jarang dikataui lawan lainnya karena mereka telah terjerat dalam pengaruh bayangan pedang itu sendiri Tubuh Cu Tian Chun yang sedang melayang di udara diiringi suara siulan yang panjang Pedang ceng penggiamnya pun bergerak di angkasa Dalam waktu yang singkat, cahaya kehijauan memijar Dalam sekejap metu berubah menjadi sembilan larik sinar Setiap sinar pedang menyelimuti pergelangan tangan Cu Tian Chun sehingga tidak terlihat lagi Cahayanya yang kehijauan seperti mengandung hawa kekejian yang dalam Bagai seutas rantai panjang meluncur ke arah kepala si Kuek Sihong Melihat keadaan yang sedang berlangung, hati Song Chong San menjadi tercekak Fan Kuang Kiam Hoat, lemu pedang memencarkan cahaya serunya dalam hati Serangan Cu Tian Chun ini, kecuali Song Chong San yang mengenalinya sebagai Fan Kuang Kiam Hoat Orang yang lainnya melihat pun tidak pernah Tidak salah lemu yang dijalankan oleh Cu Tian Chun kali ini memang Fan Kuang Kiam Hoat Sedangkan jurus yang digunakannya adalah Q Liyong Ki Chu Jato Sembilan Naga Menyedot Air Lemu ini merupakan ciptaan Chi San Chu dan Kong Tong Si Hao yang perumusannya memakan waktu hampir 10 tahun Kegunaan ilmu ini memang khusus untuk menghadapi ilmu pedang yang aneh dari Fan Kuang Kiam Hoat Kegunaan ilmu ini kehilangan kekuatannya, maka titik sinar yang terakhir itu, bukankah bisa segera merenggut nyawa Keges Jehang yang melihat tubuh Cu Tian Chun sedang melesat ke udara dan dapat meloloskan diri dari pengaruh langkah Pat Kuangnya, diam dan merasa hatinya tercekat Rupanya orang ini benar-benar lawan Yana tangguh pikirnya dalam hati M tepat pada saat itu dia melihat 9 larik sinar memijar dari pedang Cu Tian Chun dan terus meluncur ke bawah Sebagai orang yang sudah berpengalaman, dia segera sadar bahwa ikurus yang digunakan orang ini memang khusus untuk memecahkan pat Kuang Kiam Hoatnya Hatinya semakin tercekat Sementara itu salah satu titik sinar yang sedang meluncur itu memang khusus ditujukan kepada dirinya Tetapi saat itu dia sudah tidak mempunyai banyak waktu untuk merenungkan hak ini Mulutnya mengeluarkan suara raungan yang keras Pedang panjangnya langsung digerakkan ke atas dan menyambut serangan Cu Tian Chun Dengan mengandalkan selarik sinar pedang untuk melawan 9 larik sinar yang terpancar dari pedang lawan Biar dihtung bagaimanapun, sedikit sekali kemungkinannya untuk meraih kemenangan Rumus ini tentu saja disadari sekati oleh Kuek Si Hong Justru yang membuat pikirannya teori ganggu adalah dari 9 titik sinar yang terpancar dari pedang pihak lawan Hanya satu yang merupakan titik inti yang mematikan Meskipun titik sinar yang pertama sudah nenekan dan atas ke bawah, tapi tenaga dalamnya masih dapat menanggulangi masalah ini Tetapi ternyata dugaannya salah 9 titik sinar yang terpancar dari pedang Cu Tian Chun ini bagai keluar dalam waktu yang bersamaan Hal ini terjadi karena kecepatan gerak orang muda itu Fan Kuang Kiam Hoat berbeda dengan ilmu pedang lainnya, yakni tidak ada satupun yang merupakan jurus tipuan Tiba-tiba Chiang Bun Jin dan Hawa San Pai, San Cheng Huan dan Giyok Si Chu dan Bu Tong Pai dapat melihat sesuatu yang kurang beres Dalam waktu yang bersamaan, keduanya segera melesat ke tengah arna Kan si Tong dari Pai Kua Bun melihat Su Hengnya melancarkan sejurus serangan untuk menangkis 9 titik sinar dari pedang lawannya Tentu sulit bagi Kuek Si Hang meraih keuntungan dari hal ini Tadinya dia masih ragu apakah dia harus keluar untuk memberikan bantuan Tapi dia melihat Seng Cheng Hun dan Giyok Si Chu berdua-duaan sudah meia yang ke depan Maka dia pun tidak bimbang lagi dan mengikuti di belakang mereka Kejadian itu berlangsung dalam sekejap mata Terdengar suara Terang-terang sebanyak dua kali Semua orang merasakan mati mereka silau karena kilatan cahaya Sebegitu silaunya sampai-sampai mereka tidak sanggup membuka mati Kemudian disusui dengan suara berdentangan yang lain sampai 9 kali berturut-turut Suara itu begitu nyaring sehingga telinga terasa peka dibuatnya angin yang timbul dari pertarungan kedua orang itu menderu-deru Hal ini membuat perasaan orang-orang yang menyaksikannya menjadi semakin tertekan Suara dentangan yang pertama dan kedua merupakan suara pedang Seng Cheng Hun dan Giyok Si Chu yang dicabut dalam waktu yang hampir bersamaan Begitu Tai Pe Kiam milik Seng Cheng Hun dihunus Terlihatlah secarik sinar keperakan yang memanyang bagai seutas rantai lalu meluncur di tengah udara Meskipun saat itu adalah tengah hari, tetapi sinar yang berkilauan dari pedangnya tetap terlihat dengan jelas Pedang Seng Kong Kiam dari Giyok Si Chu juga dihunus dalam waktu yang bersamaan Ketika digerakan terlihat selarik sinar hijau yang panjang, tetapi sinar ini begitu lembut tidak menusuk Metcelemu yang dilatih Tosu ini adalah Tai Kip Kiam Hoat yang tenang namun mengandung kekuatan yang dalam Dan dibalik kekuatan ini ada mengandung unsur impi yang lembut Kedua orang tokoh bulim yang mempunyai kedudukan tinggi ini ternyata tidak mengindahkan peraturan Kang Ou lagi Serta langsung menghunus pedang mereka menerjang ke tengah arna Hal ini membuktikan betapa gentingnya situasi yang sedang berlangsung Suara memekakkan telinga yang timbul dari benturan kedua batang pedang itu bagaikan bebatuan longsor yang timbul akibat gempa bumi Cahaya pedang memenuhi angkasa, kumandang gaungannya terdengar kemana-mana Telinga para hadirin seperti berdengung-dengung Tetapi dalam waktu yang semgekat suasana dilapahkan itu menjadi sunyi-senyap Para hadirin segera memusatkan perhatiannya ke tengah arna Pada saat itu Chu Tian Chun sudah melayang turun di atas tanah Selembar wajahnya yang tampan sekarang berubah menjadi hijau membesi Dari sepasang matanya terpancar gelombang pembunuhan yang tebal Sepasang alisnya masih berkerut-kerut Tetapi meskipun dia berusaha menenangkan hatinya seakan dia tidak merasakan apa-apa Namun sulit baginya untuk menahan perasaan amarahnya yang meluap-luap Dadanya tampak naik turun dengan cepat Pedang panjang milik Weksi Hang telah terkutung bagian demi bagian atasnya tersengal-sengal Mirnik wajahnya tampak lelah sekali seperti orang yang baru bekerja berat sepanjang hari Dapat dipastikan bahwa dengan sekali tarikan alas dia menyambut tujuh buah serangan Chu Tian Chun Sedangkan dua serangan yang lainnya disambut oleh San Cheng Hun dan Giyok Si Chu yang mewakili Kuek Si Hong Sekarang kedua orang itu sudah berdiri di sampingnya Sementara itu, Kan Si Tong yang ikut menghambur ke tengah harna Sudah terlambat satu tindak untuk memberi bantuan Tetapi dia juga tidak peduli tercadap Chu Tian Chun yang sedang berdiri memandang ke arah Miroka dengan sinar mati menusuk Dia segera menghampiri Chiang Bun Su Hengnya dan bertanya dengan suara berbisik Chiang Bun Jin, bagaimana keadaanmu? Kuek Si Hong meliriknya sekilas mulutnya terbuka sedikit Tidak Masih lumayan kalau dia tidak membuka mutut Begitu buka mulut dan mengucapkan sepatah kata tidak Tubuhnya langsung bergoyang-goyang dan hampir saja dia teriattuh ke atas tanah Kan Si Tong terkejut sekali dengan panik dia mengulurkan tangan memapahnya Chiang Bun Jin, sebetulnya bagaimana keadaanmu? Tanyanya cemas Kuek Si Hong menutup matanya seenak Aneh sekali Barusan Gi Heng merasakan hawa murni di dalam tubuh seperti buyar dan tidak dapat dihimpun Katanya dengan suara lemah Lebih baik Chiang Bun Jin duduk dulu untuk beristirahat sejenak Kan Si Tong segera membantu Kuek Si Hong duduk Diam-diam dalam hatinya sudah timbul perasaan yakin Rombongan mereka yang hadir dalam pertemuan ini pasti telah terperangkap dalam rencana licik musuh Beberapa orang rekan mereka yang sudah bergebrak dengan musuh pasti merasakan hambatan pada hawa murninya Sepertinya hawa murni dalam tubuh itu sedang membuyar dengan perlahan-lahan Keadaan ini membuktikan bahwa mereka telah terserang racun yang proses kerjanya tambat Tapi, kapan pihak musuh turun tangan meracuni mereka? Tidak salah ketika ingin masuk ke dafam ruang pertemuan Rombongan mereka diharuskan memasang pita di dada kiri yang mana disematkan oleh dua orang gadis berpakaian kuning Pasti pada saat itu mereka menyebarkan racun yang tidak berbau sama sekali Tianteka sudah mempersiapkan segalanya dengan matang Mereka memang bermaksud menahan rombongan ini di tempat tersebut Tentunya agar dapat menahan Rombongan mereka apabila menunjukkan sikap tidak setuju Hal ini karena rombongan mereka terdiri dari para tokoh dunia Kangow yang paling disegani pada zaman ini Juga merupakan penghalang terbesar untuk mewujudkan cita-cita mereka yang ingin menguasai dunia persilatan Setelah pikiran demikian melintas di benaknya, mana mungkinkan si Tong dapat menahan kemarahan hatinya Saat itu juga dia melonjak bangun, sepasang alisnya berkerut-kerut Mimik wajahnya menunjukkan kegusaran hatinya Telunjuk tangannya langsung menuding wajah Cu Tian Chun Cu Tian Chun, perbuatan kalian sungguh rendah Hati kalian teramat keji Ternyata secara ticip kalian menggunakan kesempatan untuk menyebarkan racun pembuyar tenaga kepada pihak kami Tidak heran kau berani membuka muyuk besar-besar bahwa tidak ada seorang pun yang sanggup menyambut sepuluh jurus seranganmu Apakah kalian tidak tekut orang-orang bulim akan timbul amarahnya dan bersatu untuk membasmi perkumpulan kalian ini satu bentaknya dengan suara lantang Cu Tian Chun menjadi tertegun mendengar ucapannya Kan si Tong, apa yang kau maksudkan? Kan si Tong memperdengarkan serangkaian tawa dingin Apa yang aku maksudkan, tentu nah hatimu sendiri jauh lebih paham Omong kosong wajah Cu Tian Chun menjadi kelam Cu semua adalah tokoh-tokoh keias tinggi dunia bulim orang si Cu hari ini meraih kemenangan dengan mengandalkan kepandayan sendiri Dengan sendirinya aku tahu bahwa aku belum pernah melakukan care licik untuk menghadapi kalian Kalau kau sendiri merasa tidak puas, mengapa tidak cabut senjatamu dan coba sambut jurus serangan dari orang si Cu ini Hueleng Sen Bu yang seiyak tadi duduk di kursi kebesarannya berdiri seketika Matanya memancarkan sinar yang dingin Tian Chun, tidak perlu kau banyak bicara dengan mereka Delapan partai besar ternyata tidak mengindahkan peraturan dunia Kang Ho dan berusaha meraih kemenangan dengan care mengeroyok Kalian tentunya juga tidak perlu lagi mengendahkan peraturan yang ada Kalian para anggota Tian Tekau, boleh turun tangan bersama Urusan hari ini pokoknya tidak dapat diselesaikan dengan baik Kalau musuh ada, maka kita yang tidak ada Kalau tidak ada, merekalah yang harus tenyap dan muka bumi ini Orang-orang dari Delapan partai besar, satu pun jangan ada yang dibiarkan lolos Meskipun kata-katanya ini diucapkan kepada Cu Tian Chun, tetapi sama artinya bahwa dia telah menurunkan perintah untuk menyerbu Long San It Pei mempunyai kedudukan sebagai wakil Chong Hu Huat Dia segera menggapaikan tangannya kepada Hu Bu Pao, Qiu Celohan, Xiang Si Suang Se, Pek Po Sin Tian Yan Kong Kiat, Go Cha Chin Nien Bun Tian Hang agar menghunus senyata masing-masing dan berjalan menghampiri orang-orang dari delapan partai besar Hanya rombongan perempuan dari pihak lawan yang tidak bergerak Mereka masih tetap berdiri pada posisi semula Salah seorang gadis yang berdiri di samping Be Hua Po Po, yakni Chiu Chiu Lan, berulang kali melemparkan pandangannya ke arah pintu masuk Sepasang atisnya terus merapat Hatinya bagai diganduli beban yang berat Hal ini tersirat jelas dari wajahnya Bu Lim Toi O Song Cheng San dapat merasakan suasana yang semakin tegang Dia sadar pertarungan besar-besaran dengan pihak musuh tidak dapat dihindarkan tagi Cepat-cepat dia menghampiri Chiuok Sam San dan Kuek Si Hong Kuek To Heng, Chiuok To Heng, apakah kalian berdua masih sanggup menghadapi musuh tanyanya dengan suara rendah Heng Teh hanya merasakan hawa murni di tubuh sedikit buyar Rasanya tidak terlalu mengkhawatirkan Sahut Chiuok Sam San Sinar Matu Song Cheng San berbincar binar Dia memalingkan kepalanya menghadap Bu Chu Tai Su dan Giyok Si Chu dari Bu Tong Pai Situasi di depan Matu sangat gawat Tai Su harus perintahkan ke delapan mufit yang Tai Su bawa untuk segera membentuk barisan Biar dapat membuka lalan mundur bagi kota Sedangkan delapan murid dari Bu Tong Pai harus bersiap diri untuk membentuk barisan setiap waktu Kita harus meniaga kemungkinan kalau pihak lawan juga membentuk barisan Dan untuk menoyong orang-orang yang racunnya sudah mulai bekerja Kita harus bersiaga apabila pihak lawan mempunyai perangkap yang lain Katanya dengan ada berbisik Mendengar ucapannya, Bu Chu Tai Su dan Giyok Si Chu menganggukan kepalanya berkali-kali Kemudian mereka langsung menurunkan perintah seperti apa yang dikatakan oleh Song Cheng San barusan Delapan belas murid Xiao Lim Pai berjaga di sebelah kiri Mereka segera membentuk barisan Lohontin Delapan bun Butong sudah menghunus pedangnya masing-masing Dengan posisi membentang sayap, mereka bersiap-siap untuk membentuk barisan pedang setiap waktu Song Cheng San memperhatikan gerak-gerik murid Xiao Lim Pai dan Butong Pai yang sigap teteng hadapi situasi yang ada Dalam waktu singkat mereka sudah menjalankan perintah seperti yang diturunkan oleh atasannya masing-masing Melihat keadaan ini, Song Cheng San menganggukan kepalanya berkali-kali Setelah itu dia memalingkan kepalanya dan memesankan beberapa patah kata dengan nada berbisik kepada Song Cheng Hun Dia mengulurkan tangan dan mengambil pedang dari tangan Song Bun Chun Dengan langkah tenang dan perlahan dia berjalan menuju lapangan Para jago pihak lawan yang sudah berjalan menghampiri mereka Dapat melihat kemungkinan Song Lo Ya Chu yang menggenggam sebatang pedang Biar bagaimanapun, hampir 30 tahun yang lalu Dia sudah mendapat sebutan jago pedang nomor satu di dunia bulim Memang benar pepatah yang mengatakan masuk hutan takut melihat bayangan Bertemu orang takut dengan nama besarnya Biar bagaimana kewibawaannya sampai sekarang masih terpancar nyata Para jago pihak musuh yang sudah mulai mendekat Tanpa terasa menyurut kembali Hanya Chu Tian Chun yang berdiri tegak tanpa bergeming sedikit pun Orang yang lainnya sudah menghunus pedang masing-masing Pedangnya sendiri malah sudah dimasukkan kembali ke dalam sarung Dia menyongsong kedatangan Song Cheng San sambil menjura Apakah Song Lo Ya Chu ingin memberikan petunjuk langsung kepada Chai He? Sinar matu Song Cheng San menatapnya dengan tajam Terdengar suara tawanya yang berat dan parau Anak muda, kau ingin bergebrak dengan lohu Kau masih belum pantas Lebih baik panggil saja Chu Leng Sian untuk menghadapiku Sahutnya sinis Mendengar nada suaranya yang memandang rendah dirinya Tanpa terasa sepasang alis Chu Tian Chun langsung teriungkit ke atas Wajahnya menyiratkan perasaannya yang gusar Kau titik Dalam waktu yang bersamaan Wajah Song Cheng San seperti orang yang terpana dengari terharu Dia juga mengucapkan sepatah kata Kau titik Dua petah kau ini boleh dibilang di ucapkan dalam waktu yang hampir bersamaan Chu Tian Chun dapat merasakan pandangan Song Cheng San yang seperti orang terkejut Kata-kata yang tadi hendak di ucapkan jadi berhenti setengah jalan Ada apa dengan Chai He? Tanyanya bingung Dua bola metu Song Cheng San terus menatap wajah Chu Tian Chun lekat-leka Kemudian dia bertanya dengan cepat Apakah nama kecil Cong Ho Hoat ialah Liong Koan? Rupanya ketika Chu Tian Chun mengerutkan sepasang alisnya tadi Dia sempat melihat setitik tahi ialat merah di atas alis kinnya Tentunya para pambaca masih ingat ketika Yok Shao Chun pertama kali terjun dunia Kang O Dia segera menuju ke Tian Hua San Cheng karena dia mewakili gurunya menyelesaikan dua buah permintaan Yang satu harus dengan anggukan kepala Song Lo Ya Chu Bacu bisa terpenuhi Sampai sekarang Yok Shao Chun masih tidak mengercapa permintaan gurunya yang satu itu Satu lagi adalah mencampurannya yang menghilang 16 tahun yang lalu Satu-satunya tanda lahir yang masih diingatnya ada tahi ialat merah di atas alis kirinya Dan namanya sewaktu kecil adalah Liong Koan Ketika menghilang, usia anak itu bacu 12 tahun Kalau masih hidup, semestinya sekarang sudah berusia 28 tahun Hal di atas ini Yok Shao Chun yang memberitahukan pada Song Lo Ya Chu Kemudian, setelah mendapatkan pertolongan Budi beberapa kali dari Yok Shao Chun Akhirnya Song Lo Ya Chu mengawalkan juga permintaan gurunya Dia memberikan sebilah di Yok dan meminta Yok Shao Chun membawanya kepada Hui Hu Jin Pada waktu itu Song Lo Ya Chu memang tidak menjelaskan secara terang-terangan kepada Yok Shao Chun Tetapi dalam hatinya sudah yakin bahwa Suho Yok Shao Chun yang bergelar Bu Beng Lo Jin adalah adik iparnya yang bungsu Adik iparnya yang tua adalah Hui Kim Xiao Mereka adalah suami istri sudah berpisah selama 20 tahun lebih Padahal sebab musabatnya timbul dari masalah yang kecil Menurut Yok Shao Chun, suhunya mengatakan bahwa urusan ini hanya bisa diselesaikan dengan anggukan kepala Song Lo Ya Chu Tentu saja Yok Shao Chun tidak mengerti Tetapi Song Lo Ya Chu segera memahami maksud adik iparnya yang berharap dia bersedia mendamaikan mereka suami istri Song Lo Ya Chu menyerahkan sebelah giyok kepada Yok Shao Chun dan memintanya menyerahkan kepada Hui Hu Jin juga karena urusan ini Dia meminta bantuan adiknya, Hui Hu Jin, untuk memujuk Tan Hu Jin yang merupakan guru Yok Shao Chun dan memiliki nama asli Sian Dan anak mereka yang hilang itu sudah barang tentu keponakan luarnya Kita kembali lagi pada Chu Tian Chun yang mendengar pertanyaan Song To Ya Chu Orang tua itu menanyakan apakah nama keklenya Liong Ko An? Untuk sesaat dia tidak dapat menyaut Tetapi nama itu seakan tidak asing di telinganya Namun biar bagaimana dia menguras otaknya Tetap saja dia tidak dapat mengingatnya kembali oleh karena itu Dia menggelengkan kepalanya dengan perlahan Chai Ha tidak mempunyai nama kecil Sudah fit tentu Liong Ko An bukan nama kecil Chai Ha Mungkin Song Lo Ya Chu salah mengenali orang sahutnya Sudah barang tentu Song Lo Ya Chu tidak mau menyudahi begitu saja Apakah tahun ini kau berusia 28 tahun lainnya kembali? Sekali lagi Chu Tian Chun menjadi tarteguan mendengar pertanyaannya Belum lagi sempatnya menjawab Tau Tau Sen Bu sudah melonjak bangun dari kursi kebesarannya Dari seorang wanita palayan yang berdiri di belakangnya Dia mengambil pedang pusakanya Kemudian terdengar suara tawanya yang sumbang Seng Cheng San, tadi kau mengajukan tantangan kepadaku Ku kau cumu ini sekarang juga akan mengawalkan keinginanmu Katanya dengan suara lantang Dengan tangan menggegam pedang pusaka Dia berjalan ketuar dan rombongannya Tentu saja tindakannya ini untuk iri yang cegah Song Cheng San mengajukan lebih banyak pacat Tanyaan kepada Chu Tian Chun Terdengar suara Terang liang nyaring Pedang panjang Song Cheng San pun sudah dihunus dari Sarungnya Boleh juga Setelah kalah dan menang di antara kita sudah ketahuan Masih balum terlambat untuk bertanya kepadanya Sahutnya santai Hueleng Sen Bu menudingkan pedangnya ke depan Dengan suara barat dia berkata Kami tidak bertarung untuk menentukan siapa yang akan kalah Atau siapa yang akan menang Pokoknya salah satu di antara kita harus ada yang terkapar di atas tanah Tanpa bisa bangkit lagi untuk selamanya Tiba-tiba tangan kanannya terjulur ke depan Dan menusuk ke arah bahu kiri Song Cheng San Song Cheng San tertawa terbahak-bahak Baguslah bagus lohu justru ingin lihat apakah kau mempunyai kemampuan untuk membunuh lohu pedang panjang yang ada di tangannya langsung diulurkan ke depan Kedua tokoh kelas tinggi ini sama-sama sudah mengeluarkan pedangnya dan mulai bergeberat Kalau dilihat sepintas selalu Tampaknya tidak ada yang aneh dan tidak juga ada yang istimewa Satu hal yang barbeda depgan pertarungan orang-orang lam Yakni kedua pedang mereka sama sekali tidak menimbulkan suara Tetapi hawa yang terpancar dari setiap pedang Dalam jarak beberapa cun saja sudah dapat dirasakan hawa dinginnya Bahkan, terasa sampai menyusup ke dalam tulang sum-sum Kalau lawannya adalah jago kelas ceri Pedangnya belum sampai Rangkuman hawa dinginnya sudah dapat membuatnya mati dalam keadaan baku Begitu kedua orang ini mulai bergeberak Suo Yinghu dan rekan-rekannya juga langsung menyerbu ke arah orang-orang detapan partai besar Suara teriakan mereka bagai orang kalap Dari pihak delapan partai besar baru Song Cheng San yang keluar ke tengah arena Tapi sebelumnya dia sudah berpesan kepada Chiang Bun Jin Hoa San Pai Yakni Seng Cheng Hun Dan memintanya berunding dengan Witing Sentiao Bengta Jin mengenai Kero membagi orang-orang yang harus mereka hadapi Dan ketika Song Cheng San dan Cu Tian Chun sedang berbicara Seng Cheng Hun sudah mengajak Bengta JM ke samping dan menghitung jumlah jago pihak lawan Lalu membandingkannya dengan jago dari pihak sendiri Sekarang mereka sudah menentukan siapa yang harus melawan siapa dari pihak lawan Saat ini mereka melihat pihak musuh sudah datang menyerbu ke arah mereka Dan sesuai dengan hasil perundingan Masing-masing pun segera keluar dan kerumunan dan menghadapi lawan yang telah ditentukan Tentu saja mereka bukan sembarangan menentukan pihak yang harus dihadapi Tetapi mempertimbangkannya sesuai dengan ketinggian ilmu masing-masing Mucu Tai Su segera menghentakan tongkatnya ke atas tanah sehingga menimbulkan suara Beluk Beluk sebanyak dua kali Kemudian dia melemparkan tongkat itu ke samping Serta mengeluarkan pedang panjangnya Terang Pedangnya itu pasti merupakan sebilah pedang yang sudah tua sebab warnanya saja sudah mulai pudar Setelah itu dia melangkah keluar dan merangkapkan sepasang telapak tangannya kepada Cu Tian Chun Pincheng memohon petunjuk dari Cu Si Cu, katanya Para Hwasyo Siaolin Pai jarang yang menggunakan pedang panjang Itulah ebabnya orang-orang dunia Kang Ou mengira bahwa di Siaolin Pai tidak ada jurus ilmu pedang yang hebat Partai ini terkenal dengan pukulannya Padahal di Siaolin Pai ada 72 macam ilmu pusaka Dan yang terdaltar sebagai nomor satu justru adalah Tatmokiam Tetapi, para murid yang belum mencapai Tarafti yang lo tidak boleh mempelajarinya Oleh karena itu jarang orang yang mengetahui hal ini Sekarang Bu Cu Tai Su tiba-tiba melemparkan tongkatnya dan menggantikannya dengan pedang Hal ini membuktikan bahwa orang tua ini sudah menguasai Tatmokiam Sebagai seorang tokoh generasi muda yang sudah banyak mempelajari berbagai ilmu pedang dari berbagai aliran Tengui saja Cu Tian Chun tahu mengenai Tatmokiam Hoat ini Selain rumit, ilmu pedang ini juga mengandung kekuatan yang dasyat Oleh karena itu dia Sarfta sekali tidak berani memandang ringan busuhnya yang satu ini Dia segera mengeluarkan pedangnya yang terselit di pinggang Mulutnya mengembangkan seulas senyuman Tai Su bersedia memberi petunjuk benar-benar merupakan kehormatan bagi Cai Hei Cu Tian Chun merangkapkan sepasang kepalan tangannya dan menjura dalam-dalam Silahkan lo Cu Si Cu, silahkan Bebir Cu Tian Chun tetap tersenyum Selama bertarung menghadapi lawan, Cai Hei belum pernah turun tangan terlebih dahulu Silahkan Tai Su yang mulai dutuan saja, katanya Kalau begitu Pin Cheng tidak sungkan lagi, pedang bucu Tai Su langsung digerakan Serangannya yang tanpa suara sedikitpun ini tidak langsung diarahkan kepada Cu Tian Chun Melainkan ditusukan ke tengah udara Meskipun serangan bucu Tai Su ini tidak menimbulkan suara dan tidak terasa dorongan angin yang kencang Tetapi gerakannya begitu sempurna dan wajar Seakan padangnya itu sudah bersatu dengan lengannya sendiri Dan apabila dia menggerakkan pedangnya, yang terlihat malah seperti orang yang menggerakkan tangan dengan senaknya Hal ini membuktikan bahwa latihan pedangnya sudah mencapai taraf yang demekian tinggi Sehingga dia sudah bisa menggerakannya dengan menyesuaikan keinginan hati Sepasang matu Cu Tian Chun memancarkan sinar yang tajam Tubuhnya bergerak ke depan dan pedangnya pun langsung dituncurkan Dalam waktu yang sangat singkat, kedua orang itu sudah mulai bergeberak Suara benturan senjata tajam pun terdengar Riuh rendah bagai berpadu menjadi satu Tangan Chiang Bun Jin Hwa San Pai, San Cheng San sudah menggenggam pedang panjang Perlahan-lahan namun pasti dia menyambut kedatangan Su Woye Ihu Orang ini terkenal karena ilmu pukuiannya Sekarang gak melihat yang menyambut kedatangannya justru Seng Cheng San tanpa terasa sepasang alisnya langsung terjungkit ke atas Perlu diketahui bahwa dan rombongan Song Cheng San serta delapan partai besar Maka kalau ditilik dari ilmu pedangnya, yang pom tinggi sudah pasti Song Lo Yacu Sedangkan orang kedua justru Chiang Bunim Hwa San Pai ini, yakni Seng Cheng Hun Hawasan Kiam Hoat di dunia kangung sudah sangat terkenal Apalagi kalau dihubungkan, sebetulnya Seng Cheng Hun itu masih adik seperguruan Song Cheng San Tentu saja orang ini tidak dapat dianggap penting Long San It Pai Su Woye Ihu memang bertangan kosong Dia segera merangkapkan sepasang kepalan tangannya dan menjura dalam-dalam Bibirnya menyunggingkan seulas senyum yang dipaksakan Chiang Bu Yin membawa pedang menuju ke seni, apah berarti ingin bergebrak dengan Heng Teh Seng Cheng Hun menatapnya dengan dingin Tidak salah, urusan hari ini tampaknya tidak dapat dialaskan lagi dengan musyawarah Hu Cha Hu Hoat harap keluarkan senjata Long San It Pai tersenyum simpul Heng Teh jarak sekali bergebrak dengan orang tetapi keadaan hari ini memang berbeda Heng Teh terpaksa menemani Dengan keorganengganan dia mengeluarkan sebatar potlot besi yang panjangnya kurang lebih satu cun Di gerakannya potlot besi itu dayam genggaman serta mendongakan kepalanya sambil tertawa lebar Seng Chiang Bun Jin, silahkan Seng Cheng Sai melihat senjatanya hanya berupa sebatang potlot besi Dia langsung menyadari bahwa keahlian lawan adalah ilui menotok jalan darah Apalagi di dunia Kango ada sebuah ucapan yang sangat terkenal Yaitu satu cun lebih pendek, maka satu totokan lebih keji Bengta Jin Parnah mengelakan bahwa orang ini licik sekali Tampak nih kata-kata itu memang tidak salah, pikir nih dalam hati Membawa pikiran Demik Jan, rulutnya langsung mengeluarkan suara tau yang dingin Silahkan Tai Pekiam segera bergerak memutar Timbul selarik semar berwarna keperakan yang langsung metuncur kecepan Sebagai Chiang Bun Jin dari huasan pa, tentu saja dia tidak sudi menarik keuntungian dari orang lain Gerakan pedangnya lambat sukal Padahal ilmu pedang huasan Aai terkenal dengan kelincahannya dan kecepatannya Dia membuka serangan dengan perlahan hanya karena menjaga pamarnya si ja Longsan ITP memperdengarkan suara tawa yang seram Seng Chiang Bun Jin tertafus sungkan kakinya langsung bergerak MU beberapa fangkah mendahului Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!